Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton, enjoy Ini gue takut guys, beneran guys Ini kita akan bikin QnA Pertama kalinya QnA yang gue bikin, gue takut ya guys Karena dari tadi, video-video sebelum ini Kalian bisa lihat bagaimana drama di rumah ini Saya tadi sampai lari kesono kesini ya Mungkin ada sedikit highlightnya ini Lagi ini Oke dan itu alasan kenapa gue takut banget Jadi ini pertama kalinya gue akan tanya jawab Sama Master Limbad Ini pertama kalinya juga gue tanya jawab Sama orang yang gak ngomong Ini gue bingung Gimana cara jawabnya ya Apakah melalui tansilator Apakah Master Limbad akan mengeluarkan suaranya sedikit di video ini Kita akan lihat Yang pertama Dari Galdan Nabila Siap Master? Coba dong Mas Limbad niruin cara open Youtubenya Bang Atta Uh Coba Satu, dua, tiga katanya YoYo18 Bisa baik Hampir, hampir ya Hampir Ini, ini, ini Ini mengesankan loh Mungkin lupa tadi Iya bener-bener Dari Erika Lestari 8 Pernah gak sih Dalam aksi sulap gagal Dan sebelum melakukan aksi sulap Apa yang dilakuin Master Limbad? Gue nih, karena takut gue sih Lihat tadi tim gue dikerjain semua Kalau sulap gagal Bukannya pernah ya Cuman kurang kesiapan Kita bilangnya kurang kesiapan Jadi, apa yang harus dilakukan harusnya lebih matang lagi Jadi, pernah kita show di luar kota Lagi acara off air itu Ada beberapa Tuh, biasanya kan Master Limbad kalau main tuh Mandi bling namanya ya Dia disiram bling Jadi, ada beberapa kadar bling yang cukup Tapi, karena ketidaktahuan beberapa volunteer yang ada Jadi, dituang terus sampai Darah Iya, bling itu sampai menutupi mukanya Jadi, ya Secara gak rasu Pas digesek Apa, pas dia bergerak moving Bling itu Nyobek semua kulitnya Yang harusnya kadarnya sampai sini misalnya Jadi, karena saking banyaknya volume bling Jadi, sampai atas Cuman mau nanya Itu hidungnya Master Limbad itu Agak mancung gede gitu Di filler apa gimana? Di filler Kayak enong-enong Ini enggak, ini waktu Kurang lebih 2010 atau 2011 Pas awal-awal di Master Jadi, ada tutorial dia kayak mau coba masukin paku Agak besar itu masuk Terus, pakunya belok Jadi, sobek hidungnya Jadi, mau gak mau harus dioperasi Maksudnya, bolong kan hidungnya Sobek sampai sini pakunya Jadi, mau gak mau hidungnya harus itu Jadi, dia masukin paku Ini apa? Pakai paluk Di detok gitu yang Karena ini Volume pakunya agak lebih besar Jadi, either dia yang salah Detoknya atau apa Jadi, paku itu salah tembus Jadi, makanya harus dioperasi Karena eksiden Kok gue nyeri-nyeri ya dengernya ya? Baik-baik Sebelum sulap, Master Limbad itu dulu apa sih? Sebelum jadi pesulap Sebelum jadi kayak sekarang nih Limbad yang orang-orang kenal Sebelumnya Master Limbad itu ngapain? Pasti gak percaya Belum ini dulu pegawai negeri PNS Sayus? Iya bener Di, apa namanya Di daerahnya dia ditegak Pas umur berapa? Tahun dari tahun 88 Tahun 89 sampai kerusuhan Dulu tahun 97 Berarti umur? Sekarang 47 47 ya? 47 47 Berarti waktu jadi PNS-nya umur 25 Iya Oh jadi Limbad ini dulu umur 25 PNS? Kenapa gak PNS aja kena ambil jadi tukang sulap? Ini pertanyaannya bukan dari Edip lagi Gue penasaran Gue penasaran gitu ya Apa karena duitnya lebih banyak? Iya, iya, iya Di undang tuh kayak di, apa dia bilang di kantornya tuh suruh main Suruh main Akhirnya, sampai lah di, ada acara di TV tuh Dia coba dateng tuh ikut Ini dari Eki Sahruddin 24 Penasaran sama suaranya Master Limbad dong bang? Tadi kan udah opening Opening Ini suara Oh tadi kan Itu buat Eki tuh Buat Eki Ki, buat lo Ki Dari Fatir underscore A18 Master Limbad tuh Indigo juga gak sih? Jadi hampir semua pertanyaannya itu orang pengen dia ngomong gitu Katanya memang dari lahir dia bisa Apa namanya bisa emang ngeliat Suatu hal yang gaib Cuman dia gak tau itu namanya Indigo atau apa gitu Karena di daerahnya dia dulu udah kayak ngerasain gitu Maksudnya kayak saya merasakan hal-hal yang seperti itu Pernatural atau apa Dan dia tuh emang dari dulu udah bisa Apa namanya udah pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu Berarti lu bisa ngeliat makhluk halus ya Limbad? Atau mau liat keli Oh gak sekarang? Gak cukup durasi Oh iya Dari Doe Gao Ai Coba dong makan pake paku di depan atas Tadi udah tapi Apa kita kasih highlight aja videonya tadi? Oh iya lah Ini highlight video tadi Gue nyuapin Master Limbad silet Sama nyuapin paku Ini bener-bener gue aja ngeliatnya lagi gak kuat Master Limbad! Oh iya lah Oh iya lah Akhirnya Mas Anton mau nyuapin ya Oh iya lah Oh iya lah Itu bener-bener tajam Nah itu bener-bener tajam Abang sendiri yang tinggal di rumahnya tiap hari Ngerasa ngeri gak sih? Apa udah pernah nyoba gitu? Gimana istri sama anak-anaknya ya? Sama gue liatnya juga kenyang juga Kalau ngeliat gak kenyang Cuma ngeliatnya kayaknya seneng aja gitu makan Kayak kita makan kuaci kayak gimana? Buka kacamata Gak mau! Supaya lebih ini katanya Gue gak mau buka kacamata Ini perisai ya guys Dari tadi tuh banyak yang tersiksa Gagal kacamatanya gak dipake Ini pertanyaannya menarik ya Dari akut LRA Gimana cara PDKT sama cewek? Banyaknya ke Master Limban Makanya ini lucu Gimana cara deketin cewek Master? Cuma nih banyak kan Anak muda Indonesia kan joblo Iya Depi Mau dijadikan istri kedua? Iya Dari awal dari cita Nah langsung akhir kan Eh by the way Tadi tuh kan punya sayang Sorry Itu gue juga bisa kalau begitu Ya maksudnya oh berarti kasih harta gitu ya maksudnya Gak mau Ah gak mau gue jadi takut sekarang Demi Allah Ah gak mau Dari V. Sameos 31 Hal tergila apa yang pernah dilakukan sama Om Limbad? Hal yang paling gila yang paling ekstrim dari semua hal ekstrim yang Mas Limbad lakuin Apa yang paling gila? Tidak Ada beberapa cuman kata dia yang paling gila tuh waktu dia dicapit Jadi badannya dicapit gini Terus digantung ke atas Dia ditusuk dulu Terus di Apa namanya ya? Body piercing Dua-duanya pake tali diangkat ke atas terus digoyang-goyangin Jadi cuma berandalan sama kulit punggungnya Jadi Itu kulit punggungnya ditai? Coba liatin di kamera Ih Astok Allah sih Ngeri sih Ini pak gue ditancep? Iya kayak body piercingnya Kyle Kyle Terus digantung Lu harus liat ini Kyle ditancepin di badannya Waktu itu gue sih Cuma digantung terus statis dianya gerak Nah yang dia pengen lagi tuh dicangkitin ke helikopter terus dibawa jalan Pengennya Kayak helikopter? Pengennya cuma memang belum terrealisasi Astok Fulalzi Wah ini gila sih Bener-bener dimasukin ke kulitnya guys Astok Fulalzi mini ngeri banget Ini gak ada kerasa sakit apa-apa? Sakit cuman Ditahan ya dibilang kan Kekuatan dari ilmu fakir sulapnya dia itu kan Memang ketahanan tubuhnya Jadi kalau dibilang sakit ya sebenernya sakit Tapi kan memang Itu gak baru dateng langsung Ditusukin itu pasti latihan dulu Dari Ulelel Z Sejak kapan Master Limbat gak bicara? Dan apa alasannya? Kenapa gak bicara? Sejak kapan gak bicara? Sebenernya gak bicara Emang sebenernya dia emang gak suka banyak bicara ya Jadi memang Memang apa namanya? Dari awal sebelum jadi seorang Master Limbat pun Dia emang udah gak bicara ke banyak orang Mungkin kalau pun bicara ke orang-orang tertentu yang dianggap penting Dan dianggap Emang ada hal yang disampaikan Jadi kalau dibilang udah Tidak apa? Gak bicara dari kapan? Dari lama itu Master Limbat udah gak ngomong sebanyak yang kita tahu Sama gitu Sama kayak sekarang Cuman image-nya aja jadi sekarang Gak ngomong Gak apa namanya Gak ngeluarin Pokoknya kalau depan kamera gak akan ngomong? Sebenernya sih image-nya gini Tapi kok sama anak-anak pasti ngobrol? Apa nih tadi? Limbat itu Limbat itu akan berbicara sama orang yang akan Yang dia anggap Akan dia sampaikan sesuatu Gitu Jadi kalau menurut jadi Kan tadi saya denger tuh Kalau dibisikkan Itu kan dia ngobrol Tapi kalau berarti ke orang gini gak ngobrol dong? Iya Karena dia mau menyampaikan sesuatu kan? Dia pasti akan ngobrol ke orang yang akan dia mau sampaikan Dia harus ke anak istri gak ngobrol juga? Makanya ngobrol gitu Oh ya Wani piro Katanya Dari Mak Rizarvina Kenapa sih Master Limbat mau diajak collab sama Bang Atta? Malah Mas Limbatnya yang mau ngajak Atta Sebenernya bukan Atta Ajak Master Limbat Dari dulu emang Pengen nih ketemu sama Sama teman-teman Woy Thank you Salah satu yang di appreciate Mas Limbat juga di dunia YouTube Juga emang Belum tahu Belum banyak tahu Jadi memang dia sendiri yang pengen Yuh ketemu yuh Cuman emang gak tahu kan Ini kemana Bener-bener Makanya guys Ini subscribe channel Master Limbat Gue aja sendiri ya Pribadi Udah banyak bikin konten YouTube Gue ngeliat Mas Limbat ini Sebenernya dia itu adalah konten Beliau ini konten Asyok Makanya gue support banget channel-channel kayak Mas Limbat ini Mungkin abis ini makin banyak kolaborasi Gue sama Master Limbat Kalau video kita di channel Master Limbat Dan di channel gue berhasil Dan banyak yang like Banyak yang komen Terutama kalau bisa puluhan ribu komen Dan semoga yang subscribe Mas Limbat juga banyak Biar kita bisa bikin cara-cara selanjutnya Karena gue punya Iya Karena gue punya ide-ide yang spesial Buat biasanya kolaborasi Mas Limbat Dari FZH Ini penutup pertanyaan terakhir Anggapan Master Limbat tentang haters Kan pasti semua orang punya haters Mungkin dari gue pertanyaan pertamanya Apakah Master Limbat pernah punya haters? Nah itu dulu deh Kan semua artis Walaupun orang itu Bagus Buruk Semua Masih punya haters Kalau Master Limbat punya haters gak sih? Dia bilang Pasti punya Dari awal dia main sulap aja Gak sedikit orang yang ngejelek-jelekin dia Gitu loh Misalnya Misalnya selontok Apalan sih Makan papu Apa segala macem Cuma dia Ya haters tuh Termasuk bagian yang sayang sama kita Cuma Menyampaikannya dengan cara Ya mengkritik Menyampaikan pesan-pesan gitu ya Tinggal caranya aja dia mau begini Atau bagaimana Bener Berarti haters tuh adalah Seperti kata gue Yang biasanya Fans yang tertunda Iya Tapi Tanggapan Master Limbat Tadi kan Punya haters Tanggapannya Untuk mereka haters Mungkin ada yang Master Limbat mau ngomongin Atau bakal disantai Atau apa Lu jangan nge-hat dia lu Ntar lu pulang-pulang Tau-tau ketancap aku Kan gak enak juga Gak pernah bensi sama orang sih Ya gue juga yang ikut Udah lama sama dia Dia ada yang Jangankan haters di media sosial Ada yang ngatain langsung Dupan lu aja Dia yaudah Kata dia Santai aja gitu Iya maksudnya Dibalik karakter dia yang kayak gini Dia kalau ada orang ini Itu tandanya sayang Tapi pernah gak Mas Limbat kayak Manya tak gue Naser lu Nganggu-ganggu hidup gue Gua hancurin lu Gua apain Itu pernah Tuh Ini tak kata buka mata ini Gak mau ah Master Pernah gak ada Ada mau orang Dia apa-apain Oh gak mau Jadi Mas Limbat tuh Mau biar Allah yang lihat Biar Allah yang bales ya Pokoknya ini seru banget Ingat kita pasti ada konten Kita bakal nyetir motor Dengan kecepatan tinggi Gak ngeliat Nutup Tutup mata bener Dan ini Kita berdua Hah Gua Oke gua 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 takut ya Tapi ya makanya Saratnya adalah Subscribe Mas Limbat Semoga bisa 100 ribu Semoga channel ini menuju 11 juta Oke sampai ketemu Di video kami berikut Tonton kan banyak anak muda nih Master Banyak yang mau termotivasi Pesan-pesannya Mungkin Mas Limbat ada pesan-pesan hidup Yang supaya anak-anak muda nih Semangat berkarya Semangat belajar gitu loh Silahkan Silahkan Tonton udah ngerti nih Master Silahkan Tonton Kita udah matiin aja videonya dah Akhirnya tuh artinya tuh Bekerja keras Kamu harus bekerja keras Lari terus kejar mimpi kamu Terus Kelihatan ada tong sampah Gak maksudnya Misalnya kamu jatoh Bangkit lagi Jatoh Bangkit lagi Jangan pernah nyerah Walaupun jatoh Dan jangan lupa Karena Mas Limbat Berdoa kepada Tuhan Dan apapun yang kamu lakukan Entah bikin video Entah belajar Entah kamu jadi pilot Entah jadi guru Kamu pasti bisa Asalkan kamu berusaha Dan berdoa Work hard Pray hard pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aiman halilintar Limbat Sampai jumpa di video selanjutnya Peace